Mami-mami gak jujur sama abang gitu Mami-mami gak jujur sama abang gitu Mami gak jujur sama abang gitu kayak Ya aku gak mohon anak pikiran gitu Karena kan aku harus bisa membagi tugas aku gitu Tugas aku sebagai seorang ibu buat mereka gitu Gimana aku kayak harus menentu Apa bisa bikin mereka tuh gak harus mikirin hal yang menurut aku mereka gak harus mikirin gitu Dan ya aku cuma pengen dia tuh baik-baik aja gitu di sekolah Sekolah layaknya anak-anak yang memang gak ada masalah apa-apa gitu Mereka gak perlu tahu gitu Tapi ternyata aku gak tahu Aku pun sebenernya ngeliat reaksi abang saat itu tuh Bikin aku sedih tuh karena aku gak tahu koneksinya mereka tuh sampai sedekat itu gitu Dia sedih banget gitu ngeliat dadinya Begitu kayak orang gak terima gitu Terus sampai dia sempat turun lift sendiri gitu Kayak udah gitu Kayak dia tuh kayak ngeliat kondisi dirinya di ICU tuh kayak dia masih kaget gitu kan Kok ini ICU sih kok dimasukin ICU sih gitu Dia sampe ngomong kayak gitu kan Terus kayak aku bilang udah gapapa bang ini Jadi udah sembuh kok cuma sebentar Cuma sebentar aja disini aku bilang gitu Jadi emang prosesnya cepet banget Aku mencernanya aja masih kayak Sekarang tuh kayak kok bisa ya masih kayak gitu Tapi ya aku dengan besar hati Kayak aku berpikir aku gak mau ngeliat ke atas gitu Kamu ngeliat ke bawah mungkin Ujian aku nih masih belum ada apa-apanya Dibanding orang lain gitu Allah sayang sama aku Karena dokter bilang kemarin Tim dokternya bilang Ibu bapak ini beruntung banget Dateng kesini dalam keadaan cuma gejalanya pusing aja Sakit kepala Karena banyak yang kondisi Dari hasil yang seperti bapak ini Dateng dalam keadaan dia Sudah berat Atau sudah pingsan gitu loh Dalam keadaan pingsan bahkan ada yang Bisa sampe Sudah gak ada gitu Jadi kayak Allah masih ngelindungin Sony gitu Masih dikasih kesempatan dengan dia Cuma dikasih pertanda seperti itu Apakah penyakitnya Sony ini Memang udah punya keturunan dari orang tuanya seperti itu? Ini sih sebenarnya Aku agak susah ya Ngejelasinnya karena kan ini tim medis Tim dokter yang tau Tapi yang jelas Penyakit yang sekarang dia ada ini kan Gak ada yang mau Siapa sih yang mau sakit kayak gini gitu Kita kan gak bisa milih ya Kalau kita bisa memilih kita pasti gak Pengen lah Pasangan kita juga sakit Sony juga pasti gak mau milih apalagi Dokter itu ngasih tau bahwa dia setelah Pas ke operasi ini Dia harus rehat dulu Cuma boleh aktivitas ringan Tiga sampai enam bulan Gitu Itu kan berat juga buat dia Dan waktu pas dia denger itu Aku tau banget gitu Dia tuh mentalnya dia tuh sekarang masih down Di kepala keluarga kan Terus di ngerasa kayak Harus istirahatnya selama banget Terus aku bilang ya gak apa-apa Aku bilang yang penting kamu sekarang sehat Tanjang umur ada buat aku sama anak-anak Itu lebih dari apapun aku bilang gitu Ibaratnya Ibaratnya semuanya yang lain Rezeki itu Allah datengin pasti dari mana aja Pasti agak sayang aku berantai gitu Jadi ya mungkin ya shock disitu sih Dan mentalnya dia masih kayak agak Ya karena kan cepet gitu Prosesnya cepet banget Dan waktu pas dia denger hasilnya dari dokter Dia juga dia kayak Langsung shock banget gitu Dan bersyukurnya dokternya juga Mengangkul kita gitu Baik sama kita yang tak yang kasih tau Itu tetap semangat ya Gak apa-apa Gak apa-apa ini semua Gak ada orang yang bisa memilih seperti ini Semua ini terjadi kan begitu aja gitu Kalau boleh tahu untuk hasil medis Kan artinya belum terlambat ya Karena untungnya ada gejala tadi ya Iya betul Jadi dari hasil dari gejala tadi itu Untungnya belum terlambat penanganannya Karena biasanya dengan kondisi Hasil MRI-nya Sony itu Keadaannya seperti itu Seharusnya gak datang dalam keadaan pusing Jadi memang Allah Maha Baik banget Dia masih cuma dikasih pertanda yang gitu Dan masih bisa ditolong dengan keadaan itu Makanya tindakannya langsung dilakukan cepet sama di dokter Operasi berjalan berapa lama? Operasi berjalan 2 jam setengah Kapan itu operasinya? Operasinya yang di Jumat kemarin Kalau kondisi kesehatannya mungkin saat ini perkembangan Ya kondisi kesehatannya saat ini masih dalam tahap pemulihan Yang paling terpenting itu Dia sekarang hari ini nanti akan ada belajar jalan juga Terus juga dia masih ada rasa di tenggorokan yang sakit banget Itu gak tau dari efek mana lagi Dicari tau juga Karena dia nelen lagi sakit banget Udah 3 hari ini Terus juga sekarang sudah Mulai membaik Dari sebelum kemarin di operasi Sampai akhirnya di operasi Di ruang ICU Dan akhirnya kembali ke ruangan Udah mulai membaik Tapi ya itulah Paling cuma Mentalnya itu kan gak gampang Yang cerne gimana ya Yang ngasih tangannya mungkin Yang kepala keluarga pasti tau ya Kalo tiba-tiba Gimana rasanya begitu kan Pasti susah gitu Tapi ya Aku kan harus kuat Buat dia gitu Jadi kalo di depan dia tuh Gak pernah ngerti aku tuh sedih gitu Ya aku Depan diri aku harus kuat gitu Ya gimana ya Maksudnya aku Aku gak mau ngeliat dia Aku tau sedih gitu Aku aja sedih gitu Gak mau gitu Kayak Semua baik-baik aja Kok sayang udah gak apa-apa Abis ini kita Yang penting kamu udah dikasih sehat Kita bisa mulai semuanya nanti lagi Gitu kan Gak apa-apa aku bilang gitu Rezekiah Allah yang atur Pasti ada aja gitu Kayak Dengan caranya Allah Dengan keadaan kamu yang seperti itu Pasti ada aku bilang Jadi Apa ya Ya Didoain aja Kemudahan Soalnya cepet sembuh Bisa cepet pulang Karena saya Gak terpikir juga Sampai selama ini di rumah sakit gitu Dan kemulihannya ternyata cukup lama Saya juga kaget gitu Dari dokternya Selama itu gitu Tapi Ya didoain aja gitu Karena Saya juga harus kuatkan Buat dia Muatinnya Nemenin dia gitu Selama masa pemulihannya Dan Juga bisa nemenin anak-anak juga Dimanggapin dia Ya seolah-olah semua gak ada apa-apa gitu Biar anak-anak juga happy gitu Mentalnya mereka juga aku harus jaga Kalau bapaknya baik-baik aja gitu Apa ya Ada merasa bersalah dalam diri Ketika Merasa Kok Terlambat ya aku Enggak pergi Buat suami itu Seperti ini Sebenernya aku kan gak sering ingetin ya Dia untuk periksa gitu Tapi kan dia gak mau Tapi kan semua ini jalan Allah Aku Kita manusia itu cuma bisa rencanain aja gitu Jalan Allah itu Memang Allah suruh dia Akhirnya memaksa dia untuk Tiba-tiba dikasih sakit pencernaan Dipaksa untuk harus masuk rumah sakit Baru dia mau periksa Karena kalo gak Selama ini aku nyuruh dia periksa Kan dia gak pernah mau Gitu Jadi Ya Jadi jadi pelajaran juga sih Buat suami ya Bahwa memang kayak gitu-gitu Kayak gejala pusing Apa segala macem Gak boleh di Sepelein Dokter kemarin juga ngomong Kalo udah ada gejala pusing Dan pusingnya itu udah terlalu sering Itu gak boleh disepelein ya Itu sebagai sebuah tanda Bahwa memang tunduk kita Gak baik-baik aja gitu Sampai itu Untuk dikembangkan sedih Bisa pemulihan Pemulihan itu Berapa lama? Pemulihan itu 3-6 bulan Bagaimana sih Perasaannya ngeliat Anak-anak ikut Suapin dadinya obat Lalu kimpas juga Salawatin layaknya Sambil baca laporan juga Gimana sih? Ya saya bersyukur Bisa punya anak yang Soleh-soleha ya gitu Bisa ngasih doa Buat orang tuanya Ngasih salawat orang tuanya Karena Saya ngeliat Kedekatannya abang Sama Sony tuh Ya gimana ya Namanya saya seorang ibu Saya ngeliat koneksinya dia gitu Ngeliat bener-bener langsung tuh Kayak Kayak hubungan sedarah gitu Dan disitu saya yakin banget Orang yang memberikan cinta Dan kasih sayang gitu Dengan baik Itu kan Sony Memberikan cintanya Kasih sayangnya Buat vas Dan dia tumbuh dengan anak Yang seperti itu Ngayangi orang tuanya gitu Saya ngeliat banget gitu Kan saya ibunya gitu Saya ngeliat banget Dia terkukulnya Sedih ngeliat Bapaknya begitu gitu Bahkan sampai Pengarah dia nelponin Terus setiap hari Udah tuh Jadi udah baik-baik aja Jadi kayak Kalo dia nelpon tuh kayak Aku gak Ada kabar apa aja Aku gak akan kabarin gitu Jadi ya kita harus happy aja Kita baik-baik aja gitu Baik Baik Kalau boleh tahu Jenis tindakan operasi seperti apa Yang kemarin jalan sama Sony? Ya Jenis tindakan operasinya Aku gak bisa Apa namanya itu Gak tahu Penimut medisnya Aku cuma tahu itu adalah Operasi Yang dijalankan 2 jam setelah gitu Dan kemulihannya kemarin Di ICU selama 2 hari Dan Kita sekarang sudah di rumah sakit Selama 13 hari gitu Kalau untuk menenangkan diri sendiri Seperti apa Kak Fai? Kan Kak Fai Dari tadi cerita berusaha Untuk menenangkan Hati Dan juga Psikis anak-anak gitu Tapi Mementara Kak Fai juga pasti bersedih Untuk Menguatkan diri sendiri Seperti apa Kak Fai? Ya Gimana ya Ya harus